Terima kasih Dan undangan dari Universitas Kristen Marangata Hadirin yang saya muliakan Damai sejahtera dari Tuhan kita Diraja menyertai kita sekalian pada hari ini Puji syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus Karena dengan berkat dan rahmat Tuhan Dalam kasih dan penyertanya Keluarga besar UKM hari ini dapat berkumpul Merayakan memperingati Dies Natalis UKM yang ke-54 Mungkin sejak berminggu-minggu belakangan ini Kita semua tahu Akan kondisi saya yang kurang Sehat Pergumulan yang berat Yang saya hadapi selama ini Tetapi pada hari ini saya ingin mengatakan Saya membandang diri saya manusia paling diberkati Paling wujud Saya mendapat kehormatan besar oleh Senat Universitas Sudah empat kali saya berdiri di sini di acara Dies Kita Dan selama hampir empat tahun saya berada di tengah-tengah Universitas Kristen Marangata Dan saya terus menerus menerima kebaikan Kasih sayang Dorongan bahkan kehormatan dari saudara-saudara semua Saya sudah berkarir sebagai dosen sejak 1987 Sudah saudara lihat hari ini Kebesaran dari Marangata Tidakkah ini adalah pujak karir bahkan hidup saya Bisa terasosiasi dengan saudara-saudara sekalian pada hari ini Saya sangat terberkati Bisa mengenal orang-orang yang hebat Pimpinan Yayasan yang sekarang dan sebelumnya Yang mendedikasi diri dan waktu untuk melayani tanpa imbalan Pak Arief yang selantiasa berdikusi Kadang-kadang menelpon saya dengan Saya lagi tidur Pak Arief Untuk bicarakan banyak ide Tapi saya tangkap ide terpenting adalah menyemangati saya Prof Budi tidak kenal lelah Tiap hari kami berkomunikasi isinya adalah menguatkan saya Mengingatkan saya akan panggilan Tuhan Para wakil rektor, dekan, kaproni, pimpinan pejabat struktural, ukur dosen, mahasiswa, tenaga pendidikan Individu yang tidak bisa saya sebut satu persatu Saya diberkati Tuhan Saya tahu saya sangat diberkati saat Satpam Maranata berlari-lari untuk menemui saya Hanya akan bilang kata sembuh Dokter di UKM Dirusuhi sama saya Di rumah sakit Emmanuel Semua diganggu oleh Pertolongan memberikan perhatian kepada saya Sedara-sedara Saya sangat diberkati Oleh keluarga saya Anak-anak saya, istri saya Seperti menarah yang kok Malaikat Wonder Woman Yang selalu melindungi saya Jadi saya hari ini minta kuatan dari Tuhan Untuk bisa berdiri di sini Untuk berbicara pada sedara-sedara Untuk mengatakan betapa Tuhan memberkati Maranata Tuhan sudah memberkati saya Tuhan juga sudah memberkati sedara-sedara Dengan berkat yang sama Selama ini saya berbicara homo kordium Manusia hati dan saya menikmati Berminggu-minggu akhir ini saya dikelilingi oleh homo kordium Itulah berkat yang terbesar yang kita terima hari ini Kita bersyukur Karena sudah 54 tahun Tuhan memberkati kita 9 fakultas Lebih dari 36.000 alumni sudah kita hasilkan Ada hampir 8.000 mahasiswa yang sedang berstudy di sini Dan seribu tenaga tetap yang berkarya tiap hari Sedara-sedara Puluhan tahun lalu Saat saya baru lulus S1 Saya mendapat sebuah kado Ulang tahun dari teman-teman saya Saya sudah lupa kado-nya seperti apa Tapi ada tulisan di pelangkat itu Dia mengatakan begini Saya ingat sampai sekarang Seorang pria tidak bisa memimpin masyarakat Kalau ia tidak bisa memimpin keluarganya Seorang pria tidak bisa memimpin keluarganya Kalau ia tidak bisa memimpin dirinya sendiri Sudara-sudara di satu sisi Kata-kata wisdom ini mengatakan bahwa Kita tidak akan bisa memimpin maranata Kalau kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri Kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan kita Kekuatan kita, keilbuan kita, kepakaran kita Sudah jelas tidak mungkin kita mengembangkan maranata Kalau warganya tidak mengurus diri sendiri dan keluarganya dengan baik Itu the truth Tapi itu satu sisi Ada sisi yang kedua Tidak bisa juga kita hanya sibuk mengurus diri sendiri Tapi tidak mau mengambil bagian dalam pelayanan dan kepimpinan kemaran Mengatakan begini Kita punya alasan, tidak punya waktu Tidak mau susah untuk memikirkan maranata Tapi saya ingin mengatakan hari ini Tidak ada penjapaian tanpa perjuangan Tidak ada penjapaian tanpa kesusahan Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras Tidak ada kemerdekaan tanpa perjuangan Tidak ada kebahagiaan tanpa penderitaan Sudah saudaraku sekali Jadi kalau saya bilang saya tidak punya waktu Untuk tugas kepimpinan dan pelayanan di komunitas seperti maranata Sebetulnya saya sedang bicara Saya tidak cocok untuk menjadi warga di maranata Sebetulnya itu artinya Kadang-kadang saya tercenung mendengar kisah Yesus diulurukan hosana-hosana oleh ribuan orang di Yerusalem Kemudian pada beberapa hari kemudian Tinggal Maria dan beberapa orang di kaki salib di Golgota Kemana yang lain? Ada 60 juta orang Indonesia di Hindia Belanda Tapi yang bersumpah pemuda dan berpelamasi keberdekaan itu Hanya berapa orang? Sudah saudaraku Setiap hari kita diperhadapkan Pada good cause Satu kesempatan untuk memperjuangkan Dan kita diberi pilihan Untuk menjadi pemain atau penonton Untuk menjadi pejuang atau komentator Untuk menjadi partisipan atau apatis terhadap satu good cause Hari ini warga maranata diperhadapan pada pilihan yang sama Sudah saudara mau mengambil bagian dan turut menderita dalam perjuangan kita Atau kita menjadi penonton Bystander Aman bahkan apatis Sudah saudara semua pilihan itu bisa kita justifikasi Banyak alasan dan untuk pembenaran Tapi ingat perintah Tuhan kita Yesus Kristus Kalau ada dua jalan Satu yang sempit Satu yang lebar Kita disuruh pilih Yang sempit Kalau ada satu kenyamanan Dan satu kesusahan Kita disuruh pilih oleh Tuhan kita Yang susah Jadi saudara-saudara sekalian Pilihan menderita Perjuangan itu selalu Is the way of Christ Itu jalan kebenaran dan kehidupan Jalan yang mengantarkan kita kepada Bapak Jadi saya menggunakan hari ini Kesempatan memanggil semua simitas akademi Akademika dari Universitas Kristen Maranata Untuk bersatu hati Mengambil bagian dari perjuangan Maranata Bukan berharap akan imbalan Tapi karena kita mau dipakai oleh Tuhan Untuk membangun Maranata Terlebih hari ini Kita mengalami banyak cobaan Kita mendengar kabar ya Ranking risk tak kita turun Bahkan di tahun 2019 ini Kita merosot keluar dari 100 besar Kita jauh dari full capacity Yang kita Pak Arief kalau telepon saya Berapa full capacity kita? 2300 Dan hari ini kita Masih ada di level 54% Dan kita masih jauh barangkali dari status Great University dalam banyak aspek Kadang-kadang susah hati kita mendengar kabar seperti ini Dan saudara-saudara Saya termasuknya terkumpul ya Dengan kabar-kabar seperti ini Tapi Dua minggu terakhir Tuhan membuka mata saya Di ruang ini Dua kali acara ya Satu wirata Parents gathering Satu acara Penderimaan masoban Full house Saudara-saudara Ribuan Ada ribuan orang tua Ada 1433 mahasiswa Dan kalau 1433 Ruang ini Tidak cukup Karena ruang ini Hanya di Fasilitasi Kapasitasnya Oleh 1200 Barangkali Tapi Apa yang kita lihat Adalah Tuhan sudah mengirim Kedua kita Banyak masoban Yang percaya akan Udah Presiden Maranata Tuhan kirim Dan percayakan pada kita Untuk kita didik Jadi kalau Pak Arief Telepon saya Saya akan bilang Pak Arief Kata Tuhan Kapasitas penuh 2019 Itu 1433 Yang Tuhan sudah Percayakan pada kita Kita akan didik Dengan baik Kita akan sayangi dia Kita akan beri pengalaman Yang Menyenangkan buat dia Sehingga dia bilang Papa-mamanya Pak Mak aku gak Geseh kuliah Di Maranata This is the best decision Yang akan buat Kuliah di Maranata Dan we are going to make it happen Dan Tuhan tidak berhenti Sampai penglihatan Kabar baik Kita dapat akreditasi A Di kroni-kroni Yang penting Yang selama yang kita Kerjakan bersama-sama Kita punya Kroni yang baru Magister ilmu komputer Sarjara step 2 Semua prodi Yang diakreditasi Mendapat akreditasi Baik sekali Tidak ada lagi yang C Kemudian Tiga prodi Sebetulnya Kata Dokter Lucy Dua Tapi saya bilang Tiga Desain interior Kita dapat A Pendidikan sarjara Kedokteran Kita dapat A Dan pendidikan profesi Kedokteran Kita dapat A Berarti Tuhan tetap memberi kita Berkat Tepat pada waktu Jadi Saudara-saudaraku Sekalian Tuhan akan Memberikan hasil yang Sepadan Dengan Kelayakan Perjuangan Sepadan Dengan Kesehatian Kita Sepadan Dengan Kesedihan Kita Berjuang Bahkan Sepadan Dengan Kesedihan Kita Untuk Menderita Untuk Mencapai Cita-cita Kita Jadi Kita Kita akan Fight Back Kita akan Memperbaiki Semua Aspek Hidupan Di kampus Kita Aspek Akademik Aspek Infrastructure Aspek Layanan Aspek Perohanian Marketing Semua Aspek Harus kita Perjuangan Sama-sama Dan Tuhan Melihat Kelayakan Perjuangan Kita Maka Kita Akan Berkat Oleh Tuhan Sehingga Bayangkan Saudara-saudara Sekalian Tahun 2020 Kita Akan Dies Lagi Seperti Hari Dan Kita Akan Lihat Buah-buah Dari Perjuangan Kita Kita Akan Menyusul Menapati Lagi Kembali Tangga-tangga Rekin Kita Akan Membaik Akutasi Akan Membaik Kita Akan Mencapai Semua Itu Dengan Jumlah Pas Sesuai Yang Cukup Kita Lakukan Itu Perjuangan Bersama-sama Jadi Mari Saudara-saudara Hari Ini Kita Semua Bersatu Hati Kita Berkomitmen Untuk Mengambil Bagian Dalam Perjuangan Kita Mata Kita Tertuju Kepada Tuhan Yang Menolong Kita Dan Kita Memberikan Diri Kita Komitmen Untuk Melakukan Bagian Kita Masing-masing Kita Tidak Lagi Mengenalkan Kekuatan Diri Kita Kalau Saya Mengenalkan Kekuatan Saya Saya Seperti Sebuah Lilin Mungkin Terat Tapi Lilin Itu Hanya Bisa Menerangi Tepat Sedikit Dan Pada Tiga Jam Kemudian Dia Habis Tapi Kelampu Ini Lebih Terang Dari Lilin Karena Dia Nempel Kepada Sumber Listrik Kalau Kita Semua Menggunakan Sumber Kekuatan Kita Dari Tuhan Dipakai Oleh Tuhan Maka Kita Akan Bercahaya Mari Sudara Sudara Kita Perlihatkan Kepada Dunia Maranata Itu Siapa Tuhan Kita Itu Siapa Melalui Cahaya Kita Bersama Bersatu Hati Menggapai Cita Selamat Ulang Tahun Maranata Tuhan Memberkati Kita Semua Terima 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 Terima